Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Lava Jumpa kami pada podcast Rumah Sakit Lava LED Pada kesempatan pagi hari ini Kita mendatangkan narasumber yang paling fenomenal Yaitu Dr. Subagio Spesialis bedah Spesialis bedah Spesialis bedah Torakardiofaskuler Subspesialis vaskuler Endovaskuler Selamat pagi Dr. Subagio Selamat pagi Dr. Rina Bagaimana kabarnya Dr. Merdeka Baik-baik Merdeka ya Dr. Pada pagi hari ini Kita akan membahas tentang Akses hemodialisang ya Dr. Salah satunya yang kita bahas adalah Avesian Dokter Untuk akses hemodialisang Itu ada berapa macam Ya namanya akses ya Akses itu tentunya ya maksudnya itu untuk membuat suatu yang ideal Sesuai dengan kepentingan di hemodialisang antara lain Kecepatan yang diperlukan untuk mesin itu sendiri Sehingga kurang lebihnya itu biologis Yang mana disitu memang kita tidak mengingkari ada dua hal Yang sifatnya itu segera cepat-cepat untuk bisa dipakai Yaitu yang kita kenal sehari-hari dengan dobelumen Itu istilahnya itu sementara Ya rata gitu ya Dan yang permanen Permanen itu sehari-hari yang kita kenal Avesian Arteri, vena, fistula San itu San itu apalah namanya Pintasan mungkin begitu ya Nah masing-masing itu memang ada fungsinya sendiri-sendiri Antara ini kalau dobelumen itu Kurang lebihnya bahwa itu ya Suatu kateter yang dimasukkan ke vena sentral Ke vena sentral itu di daerah hanusana Atrium sana namanya ujungnya Yang itu sifatnya sementara kurang lebihnya ya 6 bulan lah Hanya persoalannya memang disitu kita tidak mengingkari Seringkali terjadi suatu infeksi Infeksi itu ya tanda-tandanya menggigil Misalnya panas atau Waktu utamanya waktu pelaksanaan hadik Dimana sumber infeksinya itu ya lewat dari anu sendiri Dari lubang yang anu tadi Yang dimasukkan Ya kemudian disitu apa masalahnya Tentunya higienis lah Bagaimana perawatan dan sebagainya Dan sebagainya Demikian juga kita dari kulit Yang normal ini pun sebenarnya juga penuh dengan kuman Hanya persoalannya disitu masih Non patogen Tapi begitu ada lubang masuk Itu ya dipakai untuk Buraannya si kuman-kuman tadi menjadi patogen Itu yang sementara Kemudian memang selain kali dihancurkan Segera itu masuk ke Avesan atau Operasi arteri vena Atau venus Arteri venus Apa namanya itu Pintasan atau san atau fistula Itu anunya Dimana hal ini Memang ya diharapkan itu Karena disitu nanti akan dilewati suatu pressure Atau tekanan yang tinggi Tentunya ya harus sesuai dengan Mesinnya Mesin dialisanya Cira-cira begitu Nah dari situ Persoalan-persoalan memang ya perlu disiapkan Disiapkan itu antara lain Bagaimana di tempat itu Contoh ilustrasi yang sederhana itu Misalnya seringkali kita ngamar Ngamar mesti itu di infus Di infus Ya sebelum ketahuan itu Gagal ginjal Yang indikasi terminal Itu biasanya dia Masuk rumah sakit dulu Beberapa hari Yang tentunya disitu Dipasang infus Dimasukin obat Dan macam-macam Yang itu Bukan tanpa masalah Sehingga kalau sudah ada kejerungan ke sana Tentunya ya kita harapkan Infus tadi Tidak di kiri Di lengan kiri Karena lengan kiri itu Di harapan nanti yang dipasang Habisan Dengan harapan itu Apa namanya itu Ya kita memilih kiri Karena yang relatif Tidak dipakai Fungsi sehari-hari Oke Dari ini Kenapa? Karena di Apa namanya itu Infus yang dipasang tadi Apalagi dimasukin obat ini ya Tentunya itu akan Menimbulkan beberapa Patologis Antara lain yang sering Itu Vena tadi itu Mengalami trombosis Trombosis itu Darah itu gambarnya Menggumpal Nyumpet Dan yang Tidak jarang juga Karena iritasi yang terus-menerus Itu Mengalami fibrosis Fibrosis itu Venanya Apa ya Kaku Buntu Sehingga tidak mungkin Itu dipakai Afesan lagi Sama Dengan itu tadi Gara-gara itu Salah satu syaratnya Dan biasanya kita memang Mengevaluasi Dari sebelum operasi Tadi itu Vena yang dihantar itu Selain luka Macam-macam persyaratan Bedah secara umum Itu Ganggunda Ada infeksi Ada apa dan sebagainya Tetapi Fokusnya Kita tentunya Vena yang akan kita Pakai itu Bagaimana Juga Demangkan arterinya Artinya Venanya itu Ini salah satu Yang kita pakai Untuk menilai Apa Aliran Vena Mungkin Ijin Ijin model Samen Jadi ini Kalau kita Ada gambaran Vena Yang Apa Namanya itu Yang Besar Nusai-nusai Ini Ini Venanya Ini Ada Vena Tentunya Vena ini Akan kita ikuti Yang normal Itu bagaimana Sehingga Itu juga Termasuk syarat Tadi itu Hibrusis Apa namanya itu Trombosis Harus Dicara Vena yang ideal Yang perlu kita ingat Arterinya Arterinya Itu yang biasa Kita ambil Adalah Arteri radialis Di bawah Kalau itu Sudah Meragukan Tentunya Yang di atas Di atas Itu Di darah Elbu Yang mana Itu Tidak jarang Penderita-berita Apa Itu gagal Ginzel Tidak Disertai Juga Dengan Atherosclerosis Antinya Atherosclerosis Bahasa awamnya Lemak Yang ngendap Di situ Kolesterol Dan macam-macam Itu Kolesterol Yang mengendap Di pembulu darah Di pembulu darah Di arteri Utamanya Jadi Di arterinya Kelihatan Kaku Kuning Itu Bisa Menyumbat Pembulu darah Itu Dari Fisiknya Dia Sudah Kaku Bahkan Aliran Pun Nyempit Aliran Menyempit Karena Dia Mengendap Di Karena Dinding Namanya Intima Sudah Tebal Karena Ada Itu Tadi Istilahnya Plak Lemak Dan Itu Sistemik Biasanya Yang 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 Sering Itu Karena Ada Diabet Ya Artinya Kenapa Diabet Itu Salah Satu Yang Sering Gangguan Pada Ginjil Tadi Tapi Karena Itu Sistemik Bukannya Di Ginjil Kalau Dicari Mesti Di Koronernya Ada Di Karotis Ada Menyebab Stroke Jadi Itu Satu Satu Apa Istilahnya Itu Ya Sistemik Sistemik Yang Nanya Semana Saja Nah Khusus Ini Tadi Kalau Kaitannya Nanti Operasi Abesan Abesan Itu Pada Dasarnya Nyambung Antara Arteri Sama Vena Vena Yang Nanti Harapannya Dipakai Untuk Di Hubungkan Ke Mesin Dialisa Tadi Dimana Arteri Venanya Memang Harapannya Mulus Karena Begitu Arterinya Dari Skelurus Dipakai Jarum Jarum Jahit Kenapa Karena Jarum Itu Jarum 70 70 Itu Kecil Banget Itu Untuk Nyambung Membuluh Darah Sehingga Kita Memang Tidak Bisa Hanya Dengan Mata Telanjang Kita Mesti Pakai Pembesar Jadi Kita Pakai Semacam Kacamata Khusus Yang Ada Pembesarnya Itu Tanpa Itu Tidak Mungkin Salah Satu Yang Saya Masalahkan Arteri Tadi Atheroesklerosis Ini Begitu Ditusuk Kalau Tembus Karena Tidak Jarum Itu Tidak Mempand Tidak 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 Alot Istilahnya Orang Tidak Bisa Tembus Tentunya Itu Akan Rusak Plak Atau Penebalan Tadi Itu Penebalan Kolesterol Yang Ngendap Tidak Tidak Sehingga Itu Nanti Akan Merangsang Tumuhnya Apa Namanya Itu Tumuh Bekuan Darah Yang Ujung Ujung Nyumpet Ujung Nggak Gagal Jadi Bekuan Darah Itu Bisa Jadi Karena Dari Jahitan Tadi Jadi Istilahnya Itu Nung itu ada sampai lima kali operasi sudah habis-habisan ya sudah, tidak apa-apa, itu hanya sekadar ilustrasi bahwa namanya diabetes, kemudian rusak pembuluh darah namanya atherosclerosis, atherosclerosis itu plak tadi itu sehingga kalau menimbulkan plak istilahnya tidak mulus lagi, intima atau lapisan dalam dari pembuluh darah itu tidak mulus lagi padahal sumber dari trumbosis atau bekuan darah atau nyumpetnya tadi, salah satunya pertama dari pembuluh darahnya sendiri, mulus tidak? mulus tidak? kalau itu tadi, gerun jalan ada atherosclerosis ada apa namanya itu? ada traumatik tadi, nyumpet merangsang timbulnya bekuan darah kedua, alirannya sendiri alirannya sendiri itu, apa namanya itu? gambangannya gini, aliran yang normal itu ya laminer bukan turbulent, turbulent itu bisa disebabkan oleh apa namanya itu? arah aliran kemudian juga mungkin nanti akan kita nyambung pada kondisi yang masih awal ditekuk dan sebagainya sikunya misalnya ya sehingga apa namanya itu? pembuluh tadi itu apa namanya terhambat atau sudutnya itu terlalu tajam sehingga mengimbulkan turbulensi turbulensi akhirnya darah tadi mengendak ketiga, tentunya darahnya sendiri darahnya sendiri itu kan ini darah dari penderita gagal ginjal kalau serani ngomong tidak bisa disamakan dengan yang baik-baik saja itu jelas tidak baik-baik saja antara lain apa? radikal bebas yang sudah numpuk tadi itu salah satunya juga memicu memicu sel yang tidak normal darah yang tidak normal tadi juga memicu terjadinya buka darah supaya itu semua tidak terjadi ya mesti harus diperhitungkan semua disiasati nanti salah satunya nanti istilah menyiasati itu ya dokternya operatornya ya yang terkait perawatan ada di ruangan tidak salah pentingnya ya penderita dan keluarga oke jadi radikal bebas karena racun-racun yang ada di dalam tubuh pada pasien gagal ginjal itu kan memang menumpuk sekali ya dok itu ternyata pengaruh ya dok pada kondisi pembuluh darah kita ya tapi sebelum itu supaya ada gambaran barangkali jadi ilustrasinya mungkin saya jelaskan nanonya dulu ya apa pemasangan avisan itu sebenarnya kayak apa oke gambarnya itu begini ini ya kita evaluasi dulu pembuluh darahnya idealnya itu ya makin jauh dari jantung makin jauh dari jantung itu makin ideal gitu iya tetapi makin jauh yang kira-kira pembuluh darahnya memenuhi syarat memenuhi syarat itu apa ya tadi itu venanya baik salah satunya kita evaluasi dengan ini tadi apa namun tuh ven founder tadi kemudian kedua apa namanya eh arterinya misalnya arterinya dunyitnya sudah kurang bener hmm kalau normal kan kita besar di dunyit itu bisa terasa oke nah kalau itu ada risiko tadi tentunya enggak bisa ini secara kasar namanya itu eh prinsipnya itu nyambung antara arteri vena vena itu biasanya ini namanya cefalica vena cefalica terus arterinya itu di kira-kira di bawah dari apa namanya eh elbu itu pecah atau apa namanya itu cabang berdua satunya radialis satunya lunaris lunaris itu yang ke arahnya kira-kira ke kelingking kalau yang radialis itu arahnya yang ke apa namanya itu ke ibu jari nah ini bisa sambungannya di sini kira-kira eh antara arteri apa namanya itu vena cefalica sama ini eh radialis kemudian yang nanti kalau di sini ada ke ke apa namanya itu ada kelemahan kelemahan itu ya ya atris klorosis ya vena nya kecil ya vena nya buntu ya vena nya eh trombosis karena karena sering kali kena hibus dan lain-lain mungkin yang di atas bukan berarti di atas itu mesti aman mesti beres enggak jarang ini pun juga eh trombosis atau sempetan tadi sampai ke atas juga ke atas juga enggak jarang begitu nah itu semua mesti kita memang evaluasi nah sebelumnya yang itu eh tidak selalu mampu misalnya vena nya eh tipis banget bukan berarti tipis itu mudah ya namanya tipis secara teknis saja jahitnya juga juga eh risiko karena gitulah oke gampangannya itu eh ditambah nanti mungkin yang enggak telah penting ya kondisi penderita penderita ini kira-kira eh apa namanya itu eh kooperatif enggak kooperatif enggak kooperatif itu misalnya diajari untuk latihan dia enggak ngerti atau dia itu karena enggak ngerti ya ada kita seringkan enggak jarang ketemu mbah-mbah kena enggak tego dengan putunya cucunya gindong oh iya gindong akhirnya bisa enggak jarang itu eh apa namanya ya menekan nah dari hal-hal itu kita enggak jarang sebagai pertimbangan udah kalau kita ambil di sini atau di pergelangan terlalu risiko oke jadi ini namanya kalau di sini itu si mino yang menemukan dulu si mino itu kalau yang di atas kalau di atas itu itu namanya Bresia oh jadi eh ya itu semua ahli-ahli lah terus serang saya itu hanya ngadop dari yang sudah zaman dulu mereka menemukan tadi sehingga yang kita kerjakan terus serang aja yang yang terbaik dari eh para penemu tadi namanya api san arteri vena vistula atau arteri vena pintasan arteri vena atau arteri vena san san itu pintasan itu prinsipnya nyambung tadi itu nyambung antara arteri vena kalau di distal atau di bawah itu namanya si mino sesuai penemunya kalau di atas itu Bresia itu yang anu eh istilahnya lah mungkin begitu eh gambarannya kalau itu anu ini suka sama eh apa namanya eh langkah atau namanya penyambungan tadi itu ini secara skematis kira-kira sama eh prinsipnya itu ya vena juga apa ya vena disambung ke arteri ini kalau di atas yang namanya Bresia tadi itu eh ini tentunya tekanannya nanti akan lebih gede pembuluhnya lebih gede tentunya itu teknis eh ada kemudahan dan risikonya tentunya agak relatif kecil oke ada lagi yang ini dipakai suatu prostesis prostesis itu pembuluh darah buatan buatan tapi terus terang aja walaupun ini aman aman itu kita pasti menjaga pasti lebih kuat atau lebih apa lebih lama gitu ya tetapi terus terang aja mahal oke ini karena kebutuhan segini ini ini anggap saja ini hanya 10 cm misalnya ya tapi tukunya belinya itu sama dengan 1 170 cm karena yang bersedia itu dan itu harganya kurang lebih ya sudah 30 juta atau berapa gitu lah untuk pembuluh darah buatannya saja 30 juta ya enggak lah itu sekedar pengetahun sajalah itu anunya eh secara umum dari pelaksananya itu yang rutin sehari-hari itu terkait anun nanti apa namanya itu tugas masing-masing yang terkait hubungannya dengan perawatan katanya gitu ya dimana eh selain tadi itu persiapan itu kayak apa yang harus dikerjakan oleh dokter yang harus dikerjakan oleh persyaratan sterilitas semacam-macam itu segera sudah persoalan bedah itu sudah otomatis ya kemudian nanti eh penjelasan bahwa enggak jarang penderita itu dijelaskan pun orang-orang enggak nyambung gitu ya belum paham ya dok ya barangkali yang sehari-hari eh bersama mungkin ya perlu diinformasikan anaknya keluarganya anggap saja bahwa dari pendita itu itu umumnya ini kan termasuk degenerative disease ya sudah umur 50 ke atas lah rata-rata pendita-pendita yang memerlukan atau yang pada nefrik nefron apa ginjal itu umurnya biasanya sudah 50 ke atas oke dokter pada pasien cuci darah itu apakah mutlak harus pasang avesian oke eh apa namanya itu dari avesian eh eh jadi eh itu memang untuk untuk avesian apalagi kalau eh saudara saya dari nevrologi itu sudah memutuskan itu eh stage 5 eh gagal ginjar yang sudah terminal gitu ya yang perlu cuci darah atau perlu dibersihkan dari berbagai racun-racun tadi itu salah satu yang diano disini kan indikatornya tukurum kreatinin sehingga disitu enggak jarang eh apa manifestasinya itu mungkin kalau sudah eh kalau takpun dia ya mesti tidak iso enggak bisa apa nama itu istilahnya itu ya salah satu kepentingannya disini kita kooperatifnya tadi itu artinya jangan terus eh istilahnya kita nyalain bahwa si penderita itu enggak bisa ngomong lagi ini tapi memang karena sakitnya gitu ya belum kalau itu yang apa namanya itu eh gatel-gatel ke seluruh tubuh itu ya sering datar pasien sering sekali sehingga dari gatel itu sendiri di kulit itu ya mesti enggak mulus bagaimana yang dokter Ina punya ininya ya kenapa ya karena namanya gatel di situ normal saja ini penuh dengan kuman anwidugi kulit normal itu pun eh kondisi normal itu sudah-sudah penuh dengan kuman tetapi kenapa kok enggak merusak enggak menyerang enggak melukai dan sebagainya ya karena dia belum-belum patokin tapi begitu ada luka luka operasi misalnya ya eh ya jangan kaget kalau gampang terjadi infeksi dan lain-lain walaupun sejauh ini infeksi itu bisa dikatakan kecil atau 0% walaupun kita mungkin enggak jarang karena itu kita enggak berani ambil risiko eh pada kasus tertentu ya beri kita beri antibiotik eh kalau itu relatif itu bersih baik dan sebagainya mungkin kita tanpa antibiotik pun berani aja oke sehingga terus terang aja ini case by case ya enggak bisa dikebiah huya oke satunya kok di beli antibiotik satunya enggak misalnya gitu ya tapi yang jelas kita nanti menyiapkan semacam salep ya salep itu biasanya kita pakai untuk menjaga di dobelumennya sekitar luka itu tadi dan disini apa nama itu di luka ini karena luka ini kalau beberapa saat kita belum mengizinkan di kena air tetapi mesti ini dulu nah untuk apa nih itu itulah salah satu perawatan eh karena tadi itu menimbulkan tekanan tinggi di venanya salah satunya memang memberi kemudahan eh mesin apa namanya itu mesin jadi abisen itu memang untuk memberi kemudahan mesin ya sebenarnya memberi anu memberi pertama nusuknya gampang kemudian tekanannya itu mesti harus kita sesuaikan ke kepentingan mesin tadi oke di pembuluh darah vena biasa enggak cukup tekanan anda di jadi kalau istilahnya itu apakah betul bahwa avesian memang diperuntukkan untuk penderita-penderita ini harus karena gitu harus ya jadi seumah pasien hidup gak berani operasi avesian dia maunya ya sudah dokter saya punya dokter lumen apakah boleh selamanya dokter lumen digunakan sebagai akses HD apakah boleh dokter oke pertama dokter lumen itu memang pelaksananya di ruangan di HD itu praktisnya kok tinggal nyambung aja kan gitu ya itu jadi enggak perlu nusuk kan kadang-kadang pasien tuh enggak berani gitu dong ya kedua apa yang namanya itu eh saya pernah ketemu ya ini sekali lagi case by case ya penderita karena suatu komplikasi atau suatu ini waktu pemasangan dobelumennya dia traumatis lah pokoknya gitu aja oke sampai gak berani untuk dipasang ini ya kita jelaskan tujuannya ini dan sebagainya ternyata juga semua itu kalau nyambung kita ada komunikasi ngerti ngerti anggaplah sak goblok goblok uang karena gitu ya kalau kita bisa menyampaikan menjelaskan tujuannya ini dan sebagainya bisa ngerti gitu loh jadi lebih safe ya dok ya tapi kalau sudah a priori enggak tahu dari moco bisi aneh teman-teman lah grup HD lah grup-grup Avesan misalnya ini seringkali yang dianu itu ketidakpuasan tadi nah ketidakpuasan itu salah satunya komunikasi karena ketidakpuasan udah wis wah dokter itu misalnya ya ya karena masalahnya a priori tadi itu oke dalam hal ini yang saya ingin menyampaikan tadi bahwa apa Avesan tadi apa namanya itu kenapa kok pengen di 20 men 20 men memang ada yang relatif itu umur panjang ya satu tahun satu setengah tahun ada yang agak silikon itu eh walaupun itu eh apa namanya harganya mahal nggak tahu 3 juta 4 juta berapa gitu tetapi memang eh ada kondisi tertentu si siapa namanya itu BPJS ini juga ada yang bisa nanggung apakah sekarang sudah bisa saya belum tahu terus nanggung karena bagaimanapun ya 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 mahal perawatannya nah untuk disini apa namanya itu eh tusukan yang gampang tadi eh eh ya tentunya apa kenapa kok enggak 20 men terus-terusan saja dan sebagainya bukan berarti 20 men itu happy-happy saja aman-aman saja oke oke risiko infeksi terutama ya kan risiko infeksi memang besar ya apalagi bolak-bolak dipasang bukan hanya infeksi tapi nyumpet ada suatu proses apa namanya itu iritasi yang di subclavia jadi biasanya kalau masangnya itu kan di daerah subclavia sama di daerah di daerah pangkal leher ya dok iya itu namanya anun jugularis kira-kira itu ya yang sering itu terus nanggung infeksi karena kita merawat itu bisa diterima kalau nggak gampang terus kira-kira gitu di anuni apa masalahnya itu oke oke lalu dokter kapan nih pasien yang cuci darah itu kita pasang avesian itu kapan dokter timingnya idealnya sebenarnya itu secepat mungkin pengenam bakal secepat mungkin eh karena umurnya si double man itu kira-kira tiga bulan katanya pabrik tapi nggak jarang yang baru satu bulan itu pun sudah menggigil gitu padahal avesian ini nggak bisa langsung dipakai oke jadi setelah operasi itu perlu waktu ya perlu waktu untuk jadi paling nggak itu ya istilahnya jadi atau mateng atau anung ya sebenarnya tadi itu arahnya tekanan ke anu tadi ke mesin itu sesuai itu karena satu bulan satu setengah bulan oh nah kalau itu nunggu satu setengah bulan atau nunggu satu bulan ya logikanya keburu double mennya infeksi atau nggak bisa dipakai lah intinya gitu ya nah itu ini mungkin saya butuh penyesuaian makanya tadi itu ingin saya terkait antara itu ya ada operatornya ya pasien keluarganya ya tim yang yang selalu dengan ini misalnya lu ini nggak bisa dipasang avesan karena baru seminggu lu masuk sih kudu harusnya bbc bisa tak mengerti karena kalau itu dipasangnya nunggu satu bulan lagi atau satu setengah bulan lagi sesuai episode anunya tadi yang bayarinya tadi justru lebih mahal kalau nanti dipasang double men lagi sementara abisannya belum jadi jadi tambah mahal itu logikanya jadi memang harusnya secepatnya dok begitu ya begitu sudah dimulai untuk cuci darah ada double men terpasang kita proses untuk pemasangan avesan ya harusnya begitu tapi itu saya kira semuanya bisa diajak ngomong lah kalau masing-masing itu open masing-masing itu ada reasoningnya kita bukan igu-iguan misalnya ini harus di operasi lagi itu setelah satu bulan ya itu tadi hitungannya nanti bayari lagi masing-masing 20 men mahal mana ini nih logikanya seperti itu oke gitu ya oke lalu dokter untuk ini pasien nih sudah datang untuk mau dipasang avesan persiapannya apa dokter dari segi pasien gitu persiapannya harus bagaimana untuk pasien yang mau berangkat operasi avesan itu harus bagaimana dokter ya sebenarnya apa yang harus dipersiapkan itu istilahnya bisa one day care oh one day care sebenarnya bisa begitu artinya dari penderitaan tentunya tidak perlu puasa tidak perlu dipasang inbus apalagi kalau di inbusnya dipasang pada tempat yang akan di operasi ya yang ganggu oke misalnya ya misalnya dari itu saja artinya di dokter yang menerima di ruangan karena suatu-suatu kebiasaan hal yang rutinitas operasi ya dipasang inbus oke misalnya gitu ya kami mungkin tidak kalau toh harus dipasang inbus karena sesuatu hal ya harapannya tidak di daerah yang akan di operasi yaitu lengan kiri oh lengan kiri lengan kiri ya dok selalu lengan kiri karena aktivitas lengan kiri itu lebih sedikit dibandingkan aktivitas lengan kanan itu anaknya ya makanya saya bukan kok istilahnya menang-menangannya salah-salahan ya tetapi memang ini rekan-rekan di ruangan nurse itu juga perlu ingat atau perlu tahu bahwa masang inbus di kiri untuk penderitaan yang lu ya yang memang tangan biasa saya hari-hari ingin pakai tangan kanan kita memprioritaskan tangan kiri yang kita pakai dan tentunya itu selain apa namanya itu selain secara umum tentunya ya di lokasi yang ada itu ada bekas luka pembeludara anda ada luka borok yang kira-kira memicu infeksi anda itu persyaratan bedah secara umum saya kira ya itu pun tetap menjadi perhitungan kedua ya itu tadi kita bisa memastikan bahwa antara arteri dan venanya sendiri jadi pada posisi yang optimal tidak apa namanya itu tidak kesumpet lah tidak trombosis atau fibrosis juga arterinya yang kita ceritakan panjang lipat tadi itu arteriosklerosis oke gitu gitu mbak kira-kira ya tidak pada posisi shock apa namanya itu oke karena kalau itu posisi shock anggaplah di bawah 80 selain secara umum kondisi bedita itu juga tidak fit tetapi itu alirannya pun juga lemah aliran yang lemah sendiri itu juga memicu terjadinya trombosis sehingga sehingga apa namanya seberapa jauh yang di ini ya kita enggak butuh kuasa enggak butuh dipasang infus kondisi justru fit terhadap itu tekanan darah hipertensi itu dokter ya kita turunkan kalau diturunkan dulu walaupun kita butuh tekanan yang tidak drop tetapi kalau begitu terlalu tinggi tentunya itu juga akan mengganggu pengendara itu kan prinsipnya karena resistensi atau kerja jantung itu terlalu berat kalau di perifer atau di arterinya itu ada yang enggak bener enggak bener itu salah satunya arteriosklerosis tadi enggak bener itu artinya disitu terlalu berat untuk mempah jantung tadi secara umum gitu lah lalu dokter ini pasien sudah selesai di operasi avesian lalu bagaimana perawatan pada pasien yang pas ke operasi avesian itu dokter ya jadi dari apa namanya itu beberapa perawatan itu sendiri memang tentunya itu ya masih di ruangan di ruangan biasanya karena persyaratan BPJS itu nginep dua hari hatinya kalau sekarang operasi ya besok baru pulang tentunya jadi selama di ruangan ini pun salah satunya penderita tidak boleh untuk menekuk-nekuk dan sebagainya eh apa namanya itu sebenarnya saya menyiapkan dalam bentuk anung dijaga lengan diposisikan setinggi jantung itu ketika di masih dirawat itu iya iya siku tetap lurus mengurangi pembengkaan dan mengurangi risiko pembekuan jadi hanya karena nekuk ini saja sudah merangsang timbulnya pembengkaan yang sekaligus akan memicu terjadinya sumbatan atau terumpus atau darah berapa lama atau berapa hari dokter lengan itu tidak boleh ditekuk kalau yang secara kasar biasanya ini karena seminggu kemudian itu kontrol dia sampai kontrol oh sampai kontrol jadi sekitar seminggu ya dok walaupun teori itu ada yang ngomong 2x24 jam 48 jam tetapi karena secara teknis mudahnya ya sampai kontrol kira-kira seminggu seminggu kira-kira itu karena saya bisa 6 hari bisa 8 hari ini supaya relatif sama-sama enaknya itu apa namanya itu semua itu yang terkait juga mempunyai tanggung jawab baik pasien maupun di keluarga tadi itu yang mana antara lain setelah apa namanya itu setelah 24 jam atau setelah operasi lagaman gitu mungkin mesti sudah melatih exercise dari tangan tangan itu istilah melatih itu ini ngeremas gula karena kalau disuruh ngeremas stok tidak ada bulanya kalau dibula itu seakan-akan main-main ya ada alasannya dan kekuatannya juga cukup bukan hanya sekedar untuk gerak karena tujuannya juga akan memacu otot-otot yang disitu untuk ikut-ikut untuk memeras atau melatih sambungan dari itu jadi seminggu sampai dengan seminggu pas operasi itu diposisikan lurus tidak boleh ditekuk tapi harus sambil exercise yaitu meremas bola gitu ya jadi sebenarnya istilah lurus tadi itu walaupun teoritis itu lurus ngecenceng yang setinggi jantung posisinya tapi kan tidak mungkin terus-nerus sehingga sebenarnya asal lekuknya tadi itu tidak banget gitu ya tidak banget itu misalnya gini tapi kalau gini aja bisa diterima boleh lah karena ini posisi fisiologis fisiologis itu artinya ergonomiknya dari si lengan tadi itu ya cukup lah kalau dengan gini tidak capek tapi gini terus orang yang mesti capek dengan segala risiko karena capek itu sudahnya ngamuk apa a priori itu tidak boleh angkat-angkat berat maksudnya angkat-angkat tidak boleh dok iya jadi pegangan umum itu kira-kira tidak boleh lebih 10 kg lah oh tidak boleh lebih dari 10 kg kalau 1 kg saja masih oke ya dok masih aman ya tapi tentunya tidak mungkin sakton artinya untuk aktivitas sehari-hari masih oke lah dok kan kita juga tangan kiri masih tetap digunakan untuk mengambil barang dan lain sebagainya masih oke ya dok masih aman lah tapi itu tadi yang salah satunya kita harus semua itu paham yang hidup sehari-hari serumah lah gambar gitu ya salah satunya seorang nenek eh habis operasi orang tego ambil cucu ngindung mungkin juga karena terpaksa disuruh ngurusi putuni misalnya betul tetapi kita asumsinya karena sayang sama cucu gitu aja ya ngindung itu sudah ada gerakan-gerakan yang dilanggar betul neko dan beban iya bukan jepit oh jepit yang daerah ini tapi gampang ini ya tertekan tertekan itu sendiri sudah masalah jangan kan gitu sebaiknya kita juga tidak memakai jam tangan oh jam tangan itu juga apa aja dok ya ya artinya kan disitu memicu yoke bukan jam tangan aja yoke hilang-hilang apa saja lah oke yang kira-kira disitu itu akan mungkin apa lengan baju yang terlalu ketat ini pun kan juga bisa bisa mengganggu atau eh apa namanya itu ya segambangannya mengganggu aliran ingat bahwa dari anda tadi itu operasi yang kita buat tadi vena itu arahnya ke jantung sehingga disitu ya segala sesuatu yang kira-kira menekan disitu harus dibebaskan harus dibebaskan lah itu penting ya penting ya sobat lafa ya jadi eh tangan yang bekas operasi official itu memang harus bebas tidak boleh walaupun manset lengan ini seumpama seumpama wudhu wudhu posisi di apa namanya dok ya dilipat ke atas sehingga menekan itu juga tidak boleh itu nge dok ya iya dihindari ispeknya dihindari termasuk wudhu itu mungkin bisa dianggap sensitif bisa di eh siasati bisa dirasionalkan artinya kalau apa namanya itu wudhu kemudian basah kemudian di ini ya ke atas tentunya itu ya sudah memicu terjadi infeksi karena basah dan lain-lain karena kita minimal dalam 48 jam itu kita harus di bajunya bersih kering ini ini nah kalau itu sudah terpicu karena itu tadi wudhu kita masih mungkin aja operasinya di atas ini tetapi itu pun juga masih dimungkinkan disiasat yang lain bagaimana intinya tempat yang itu tidak basah Allah tidak akan membesulit yang merusak begitu bisa disesuaikan lah memang harus lengan yang dioperasi afasion itu harus betul-betul bebas ya dok istilahnya bebas dari dari apa saja jadi dari baju yang ketat atau mungkin bisa mungkin pakai lengan yang pendek kalau untuk laki-laki kalau untuk perempuan bisa pakai lengan yang longgar baju yang longgar gitu itu salah satunya juga kalau itu sudah gimana mungkin agak saya bacakan biar tidak ada yang kelewatan kurangi risiko infeksi mencuci tangan dengan sabun sebelum sudah menyentuh afisan jaga kulit sekitar afisan bersih dengan mencuci dengan sabun antibakteri dan lain-lain setelah luka sayatan sembuh perkuat lengan dengan latihan misal dengan permas bola periksa denyut nadi disiran 3 kali sehari bila ada perubahan suara perubahan aliran darah harus sekedar dilaporkan dokter yang menangani nah ini eh saya memang tidak jarang terserang ini motivasinya motivasi tanggung jawab eh pada kondisi yang khusus terutama walaupun ini secara umum eh penderita itu wajib untuk mengevaluasi atau mendengarkan atau meraba di darah itu ada disiran nggak eh apa namanya itu perubahan aliran darah itu ada nggak nggak nah ini kan nggak bisa kalau istilahnya itu eh apa namanya eh nggak terus-menerus di meraba karena kalau meraba tadi bisa nuh bisa membandingkan antara pertama kan ini kita tiga kali sehari ini ada perubahan nggak ada perubahan nggak nah yang bisa merasakan tentunya sih pendeta pasing gitu atau keluarga yang dekat di situ kalau seandainya pendetanya kurang-kurang ini ya eh bahkan ada apa namanya itu perubahan dari keras menjadi lemah lemah ini aja sudah masalah hampir pasti kalau lemah itu kecendungannya eh apa namanya itu yang mandek tadi itu oke dan itu harus segera dilaporkan ke dokter yang menangani yang ini eh ya mohon maaf saya tidak menuduh atau ini ya bisa eh salah tanggap bahkan saya pun enggak jarang ini kondisi yang khusus saya telpon karena saya ragu-ragu ini berbagai faktor ini kerana keluarganya mengingatkan nggak ini pendentang istri menjalankan nggak ini ini bukan karangan saya terserang aja ini pun juga sudah para ahli yang itu sudah di sekian pengalaman kata gitu nah itu eh apa namanya itu pasti jelas-jelas di meja operasi itu bagus kok seminggu kemudian hilang oh iya pasti ketika mengoperasi sudah membuat sedemikian rupa di operasi sedemikian rupa dengan hasil yang paling optimal lalu kok iya kasarannya enggak mungkin kita meninggalkan atau menutup luka itu kalau kondisi yang belum optimal betul apakah itu apa namanya itu iya khusus hasilnya ini betul-betul sudah ada aliran disambungan apakah ada remesan dan sebagainya karena salah satu anda itu lek dokter belum yakin perdaraan itu mandek enggak akan ditutup itu salah satunya iya demikian juga kalau khusus di abisan ya abisannya sudah jadi istilahnya nah pada kondisi yang meragukan 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 itu ya macam-macam faktornya ini mesti kita ada evaluasi evaluasi bukan kok hanya sedua hari tiga hari dan macam-macam bahkan si penderita atau keluarga itu tiap sehari itu tiga kali tiga kali merambah sendiri ya dok ya ya hasilnya itu kalau ada perubahan dilaporkan ke dokternya oke jika ada perubahan kok apa alirannya mengecil ya dok itu harusnya langsung ke poli ya dok ya konsul ya harusnya begitu ya dok idealnya ya minimal kalau saya itu memang saya beri nomor saya kalau hal-hal yang khusus setidaknya konsul tapi apa nama itu ini memang enggak jarang agak ada persepsi yang enggak pas mungkin begitu ya yang aku sendiri kalau saya sendiri ngapain susah-susah untuk nilpon susah-susah untuk menerima laporan tiap hari tiap pagi tiap ini misalnya ya pengkontrol aja ini juga sudah masalah terdiri oke lah tapi itu istilahnya yang kerjasama kerjasama itu bukan hanya dokter nyato dokter dengan pasien ya dengan yang semua terkait di perawatan pelaksanaan ini misalnya yang sering ya teman-teman dihadi gitu ini enggak jarang ini pun akan menghasilkan suatu kekerja atau hasil-hasil abisan yang optimal bisa dipakai intinya gitu lah itu salah satu anunya ya gunakan akses abisan hanya untuk dialisis ini enggak bisa untuk dipasang infus ini misalnya pastikan tidak ada kemerahan atau bengkak di sekitar area abisan jadi misalnya disitu kok mulai kemerahan itu tanda-tanda infeksi misalnya hindari luka pada lengan dan jaga tetap aman pastikan nutrisi yang dapat bergisi atau kesehatan yang tak optimal jadi pegitain gagal ginjal biasanya itu kan enggak boleh makan protein tinggi karena nanti menghasilkan racun atau ini tetapi bukan berarti apa namanya itu justru nutrisi yang benar yang bergisi itu juga dibutuhkan untuk penyambungan orang aficion gitu ya minimal posisi apa istilahnya itu fit ya kondisi fit itu butuh bukan setelah dioperasi 2 hari lagi ngamar shock dan sebagainya karena enggak makan nah itu tentunya ya namanya orang ngamar itu kan mesti ada alasannya salah satunya tekanan darahnya turun drop nah kalau drop itu sudah belum nyumpet tadi itu oh iya betul 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 itulah secara umum kira-kira oke lalu kapan dokter aficion itu siap siap digunakan untuk akses dialisis itu kira-kira berapa lama atau dalam kondisi yang seperti apa aficion itu bisa dipakai sudah siap digunakan dokter aku tadi masih ada yang kelupakan ya karena apa yang sehari-hari ini juga ada larangannya jangan biarkan abisan digunakan untuk memulai jalur IV atau menarik darah dari lengan abisannya artinya dari yang sudah dibuat itu misalnya pemeriksa lab tidak melakukan pengukuran tekanan darah pada lengan dengan abisannya jadi kalau itu diukur tekanan darahnya tentunya dia akan mendung membuat bendungan tidak menindih tangan dengan abisan saat tidur nah itu juga ini kan kalau tadi itu istilahnya tidak kooperatif tidak kooperatif semacam-macam karena ya kondisinya itu tidak sehat tidak ngomong mungkin diterangkan juga tidak tidak bisa ini disalahkan betul nah itu hasil akhir memang tidak boleh ditindih waktu tidur tidak mengangkat-mengangkat barpi yang tadi sudah lebih 10 kilo tadi jangan mengejam tangan gelang atau baju ketat di atas abisan hindari membawa tas pada lengan dengan habisan jadi gaya-gayaan terus terang kalau habis operasi segera hubungi dokter jika ada perdaraan dari habisan ada tanda-tanda infeksi tanda infeksi apa ya bengkak merah nyeri ada nanahnya apalagi ada yang menonjol di atas habisan mungkin di situ islah hematum mungkin gitu ya demam apalagi di atas 38 derajat celcius tidak merasakan denyut nadi desiran atau melambat ada bengkak di lengan kaki wajah atau leher yaitu secara umum dari anu itu kan memang bisa terjadi tetapi yang dimasalahkan tentunya kalau istilah bengkak tadi itu ya sumbernya sebenarnya ada sumbatan di daerah dekat-dekat jantung situ sehingga dia akan bengkak di lengan, kaki, wajah ada perdaraan berkepanjangan setelah dikeluarkan jarum dialisis nah kenapa? karena di dialisis tadi itu kan kita pakai anu ya pakai heparin eh tentunya disitu itu kalau orang normal begitu ditusuk di tanu saja dihenti di sini mungkin agak agak perlu waktu oke itu secara umum yang pertanyaan terakhirnya apa bisa dipakai ini kapan memang itu itu dulu saya mungkin dua minggu sudah bisa dipakai zamannya belum ya tetapi terlalu risiko sehingga kita pegangan umum ini antara satu bulan satu setengah bulan setelah operasi baru bisa dipakai oke walaupun pastinya tentunya nanti tekanan yang bisa disesuaikan dengan mesin itu yang menjadi ukuran final eh salah satunya itu hubungannya nanti kalau satu setengah bulan eh bagaimana satu setengah bulan bisa dipakai jangan sampai dobelumennya sudah buntu oke betul berarti disini harus ada sinkronisasi antara operasi karena dobelumen juga dianggap operasi operasi ini dengan habisan itu bagaimana jaraknya yang idea tentunya harus ada eh komitmen bersama antara yang mewakili bcs yang akan terutama yang yang di ruangan eh yang ngatur-ngatur operasi lagi itu ini kenapa eh kalau prinsip saya ya setelah dobelumen ini segera diprogram hmm tapi ini dok apa namanya evaluasinya itu kan biasanya pasien-pasien yang pasien-pasien judara kami kan juga menggunakan usg dokter usg untuk evaluasi aficion itu dokter eh idealnya seperti itu eh sekaligus disitu mengukur penama itu eh kecepatan atau eh kecepatan aliran aliran di vena tekanan aliran itu sehingga si si eh mesin dialisa atau yang teman-teman rekan-rekan di HD itu mampu untuk me apa namanya itu me menyesuaikan oke tidak terlalu rebek sebenarnya termasuk ini eh preoptage itu walaupun kami wakili preoptage itu karena prinsipnya saya hanya nyari vena-nya tadi gede-gede cukup enggaknya dengan ee vinder tadi ini yang menunjukkan itu tetapi kalau sudah melibatkan kecepatan berapa salah satunya memang WSG yang bisa menjawab disitu nah itu biasanya pasien dokter pasien HD itu membawa dokter ini hasil usg saya kemarin kecepatannya sekian dok ini sudah boleh dipakai belum itu sering ditanyakan dokter pasien HD nah kira-kira apakah ada nilai atau cut off nilai kecepatan aliran pada satu USG itu berapa dokter sehingga avisen itu sudah siap dipakai yaitu eh tepatnya nanti di ruangan ya 200 atau berapa yang bisa dianggap cukup ini memang ee apa mesinnya tadilah kira-kira begitu yang me yang siap menerima atau me apa namanya itu me sinergiskan dari yang tadi antara tekanan dengan eh tekanan yang ada di BNA dengan yang ada di mesin dimana ee kalau anggap saja itu 4 jam 6 jam ee pelaksanaan HD ee enggak jarang dia hanya 2 jam saja sudah enggak 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 cukup enggak kuat dan sebagainya tetapi secara ee umum ee apa anggap saja mulus semua yang antara 4 minggu 6 minggu tadi bisa dipakai sehingga dari situ itu barangkali ada semacam protokol berangkat dari komitmen bersama yang dari 4 minggu 6 minggu itu ee apa namanya itu double mainnya jangan sampai itu sudah macet tadi itu macet macet diharapkan ketika double ketika double mainnya itu bermasalah Avisan sudah siap yang diharapkan yang diharapkan bahkan dulu itu yang diharapkan ideal itu habisan dikerjakan dulu sebelum ee dilakukan adi oh itu di rst seringkali sudah disiplin kesana tetapi kita akan lihat sadar ee enggak jarang HD ini urgent betul betul sekali nah kalau urgent yang paling ee siap belum main dulu itu karena gitulah anaknya tuh ee apa secara secara kasar karena kalau sebelum apa ya jadi gampang ini kita memang masih budaya tadi itu budaya yang ee ngapain diobati kalau belum sakit oh kalau belum nemen itu belum berobat ada istilahnya gitu ya pada enggak jarang ngirit atau ngirit itu bukan hanya berita loh ya negara pun ikut tanggung jawab ngobati itu biayanya berapa kalau mencegah enggak diobati biayanya berapa sebetulnya lebih ngirit kita bersiapan aficion dulu gitu itu salah satunya orang apa namanya itu enggak harus diabet kasarannya ngomong ini di metode tertentu yang bisa mencegah terjadi diabet tentu jauh lebih murah dibanding sudah ini sekarang misalnya renal failure atau cuci darah paling enggak berapa 900 ribuan ini misalnya perangunya launching ini berapa uang negara yang habis itu tidak sedikit bukan kita itu istilahnya itu ya kalau produk-produk kalau orang yang enggak sakit berarti produktif bukan beban Saya tertarik dengan larangan-larangan Avesian tadi, apakah itu berlaku, termasuk jika Avesian sudah matur dokter? Apakah itu berlaku selamanya? Oh iya 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 Walaupun Avesian sudah matur, itu tetap, jadi selamanya memang harus dihindari dokter, larang-larangnya Jadi tidak jarang, apa istilahnya itu, operasi Avesian jadi sudah dipakai Hanya dua kali dipakai, seminggu dipakai, sebulan dipakai, macet, hilang misalnya ya Itu ya salah satunya karena ini tadi Karena tidak menjalankan larangan-larangan yang tadi itu salah satunya Salah satunya ya perawatan-perawatan Kenapa? Karena kalau itu kolesterol atau apa namanya itu Ateriosklerosis atau nyumpetnya tadi itu karena aliran, apa namanya itu Karena penyempitannya itu mengarmetrosis Atau karena terjadinya suatu trombosis, trombosis itu gamangani Darah itu beku nyumpet Itu syaratnya ya, darahnya sendiri bagus, dinding pembeluhnya ada bagus, kemudian alirannya Nah yang salah satu mungkin bisa di, bisa dikoreksi atau bisa disikapi Aliran, aliran supaya tidak turbulent itu gimana? Dia mesti saja ketindian bolak-balik, nekuk bolak-balik misalnya ya Walaupun nekuknya di awal sama di anu beda nih memang Sudah normal tadi itu Kemudian ketindian, ketindian yang bolak-balik tadi itu ya Lupa dan ini-ini, kemudian dari aliran laminar menjadi turbulensi Turbulensi itu kasarannya ngomong anunya itu apa? Alirannya itu tidak anu banget, tidak apa? Ya tidak laminar, tidak anu gitu lah Tapi disitu terjadi turbulensi, terjadi suatu ini yang Yang muter-muternya di suatu tempat tadi itu gampang terjadi peku darahnya Aliran yang lambat juga begitu, aliran yang lambat itu salah satunya ya si ini tadi Di shop, kondisi shop tadi Memang tidak jarang dokter pasien-pasien buci darah itu yang saya temui Ketika saya visit itu, dok ini abisian saya kok kecil ya dok? Kok makin lama makin kecil gitu? Akhirnya dia operasi, operasi yang kedua ya begitu lagi dokter terulang lagi Itu memang karena ya, memang harus butuh perawatan dan ini ya dok Perawatan yang ekstra dan perlu kehati-hatian ekstra Jika kita sudah pas ke operasi abisian gitu ngidupnya Ya intinya kalau hal itu bisa dipahami, kenapa kok tidak boleh negok sih Ya karena itu anda boleh ketinggian bolak-balik dan sebagainya Karena itu akan menimbulkan bentungan Misalnya itu, ujung-ujungnya nyumpet karena darahnya akan peku di darah situ Nah kalau itu dipahami alasan-alasan tadi Kalau tidak ngerti juga bisa komunikasi atau tanya Sebenarnya tidak terlalu ruwet Ingat bahwa kondisi darah, pembuluh darah, fisik secara umum itu tentunya tidak seperti kondisi yang normal Umur juga berpengaruh Betul Ya ada semacam komunikasi lah, mungkin begitu Ini yang saya terus terang tidak Mempunyai Kalau ada usul Misalnya setelah jadi itu Apakah perlu kontrol kepedah tadi itu Sebulan sekali, dua tiga bulan sekali Misalnya ya Itu terus terang saya tidak pada kapasitas yang Ya artinya itu tergantung ke banyak, banyak pihak lah Terima kasih Terima kasih sekali dokter Sebagio atas ilmunya yang sangat bermanfaat di pagi hari ini Ini kita sebagai saya sebagai dokter jaga HD dan juga pasien-pasien cuci darah tentunya sangat Berterima kasih atas penjelasan dokter Sebagio yang sangat-sangat jelas dan ini ya dok ya apa Jadi kita tuh tahu dan paham sekali Untuk avesian ini bagaimana Kayak gitu nih dokter Terima kasih dokter Sebagio atas ilmunya pada pagi hari ini Semoga bisa bermanfaat untuk pasien-pasien HD dan juga orang banyak pada umumnya tentunya Baik dokter pada podcast kita hari ini Podcast Rumah Sakit Lavalette Kita akhiri ya Terima kasih dokter Pak Gil Ya mungkin sedikit saja bahwa kami terbuka Baik itu Diri saya sendiri Saya selalu jujur Bukan selalu Tapi saya pun berjuang untuk selalu jujur Kemudian ya namanya Apa sih artinya hidup Tentunya ya salah satu yang mempunyai nilai itu ya pengabdian kita Pengabdian itu bagaimana saya sebagai dokter tentunya ya Sejauh itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ya kenapa enggak Kedua khusus untuk ini avesan tentunya kebenderita keluarga benderita kami pun terbuka Terbuka tentunya artinya disitu Saya tetap Apa namanya itu Transparan tetap terbuka tetap jujur Objektif maksud saya itu Yang mana itu Elek-elek bener-bener salah-salah Sehingga dalam hal ini saya memang enggak jarang Kalau itu menurut saya dijelaskan mungkin kurang kurang nyambung ya gitu ya Memang dalam hal tertentu saya kadang-kadang memang keras Keras itu misalnya harus operasi misalnya gitu ya Karena kalau enggak itu gini-gini Monggo Aku enggak operasi tambah seneng aja orang-orang Orang-orang Orang jalani orang ini Tetapi Semua itu Bukan berarti tanpa risiko Itu Nah itulah yang saya Istilahnya open atau istilahnya terbuka tadi itu Tentunya ya maaf bahwa Baik itu ke masyarakat umum Ke penderita atau keluarga penderita khususnya Barangkali disitu mungkin Aku terpaksa atau saya terpaksa menyampaikan hal-hal yang enggak enak Yo namanya enggak enak yo Karena Kita berusaha jujur itu tadi Iya orang namanya orang sakit Ditunjukkan sakitnya enggak selalu seneng Itu misalnya Apalagi kalau ditubuh ya Loh kamu gini-gini misalnya ya Oke Kedua Tentunya Tentunya dengan sejawat yang lain Sejawat yang lain itu Baik itu teman dokter Teman Neprolo Teman Apa namanya itu Yang sehari-hari di ruangan HD Karena yang sehari-hari Kami pun terbuka Ya hasil akhir Ya semua itu Kita persembahkan ke hasil yang benar yang baik Kan tujuannya sebenarnya begitu Betul Nah kalau kita Apa ya setelahnya tuh Podong kurun jelek gitu ya Ya enggak temu-temu Oke Terima kasih Itulah kira-kira yang Pesan-pesan dari itu Kami harapkan mungkin gitu Terima kasih maknya mas Baik Dr. Sebagio terima kasih sekali atas ilmunya pagi hari ini ya sangat bermanfaat gitu dong nge Oke Semoga pasien-pasien HD Pasien-pasien cuci darah atau yang belum cuci darah yang mengalami gagal ginjal masih belum tahap terminal bisa paham dan juga menambah pawasan dari kita semua sehingga kita harus bagaimana kita sudah paham gitu oke Oke terima kasih Dr. Bagio atas ilmunya Baik terima kasih Sobat Lava kita akhiri podcast rumah sakit Lava Lite kita pada pagi hari ini Oke see you terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam Merdeka